Intro Rotasi dan promosi jabatan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cerbon dilakukan identifikasi oleh BKPSDM. Pastanya penyesuaian dan pemenuhan kebutuhan di setiap SKPD saat ini menjadi prioritas dalam rotasi dan promosi penjabat. Pemerintah Kabupaten Cerbon akan melakukan rotasi penjabat mulai dari Eselon 2, 3, dan 4 di luar pejabat pertama yang melakukan open bidding. Dan rencananya akan dilantik secara bersamaan. Sekretaris Daerah Kabupaten Cerbon menjelaskan rotasi dan mutasi jabatan kali ini juga akan mengisi kekosongan sejumlah posisi yang ada di SKPD. Saya pensi logis bahwa ketika ada promosi berarti ada pergeseran. Ada yang naik untuk mengisi kekosongan tersebut otomatis dari bawah naik juga. Itu menyesuaikan hasil identifikasi teman-teman BKPSDM kebutuhan yang dibutuhkan di masing-masing bidang seperti apa. Itu pasti akan ada rotasi. Pasti ada puasa dan tidak. Sementara penyegaran dan optimalisasi kinerja SKPD diharapkan bisa lebih maksimal. Dengan dilakukannya rotasi dan mutasi jabatan. Sedangkan untuk rotasi dan promosi pejabat tinggi pertama hasil open bidding nantinya akan diusulkan ke KASN untuk mendapatkan persetujuan dan kemudian dilakukan pelantikan.